Di Mesir, rata-rata pengemis itu tidak dengan tangan kosong Jadi saat mengemis, sebenarnya mereka menjual sesuatu Jadinya ya nggak ngemis lagi, tetapi berjualan, itu bagus sih Jadi ada yang jualan tisu, terus ada yang menjual tisu Terus ada juga yang menjual tisu Ya memang rata-rata tisu sih Tisu yang kecil-kecil itu yang seribuan Tapi nggak semuanya begitu sih, ada juga yang dengan tangan kosong Maksudnya tangan kosong itu nggak terus buntung gitu, nggak Maksudnya tangan kosong itu, mereka tidak menjual apapun kecuali penderitaan Jadi misalnya saya pernah menemukan pengemis ibu-ibu di dalam bis Membagikan selebaran template, saya katakan template karena Itu terjadi berulang dengan orang yang berbeda dan isinya sama Jadi selebaran itu berisi tentang penderitaan dia Terus diikuti dengan hadis Nabi Terus dipengasi dengan ayat Al-Quran Tentang sedekah Itu agak aneh sih Jadi mengemis menggunakan hadis Nabi dan ayat Al-Quran Tapi ada yang lebih aneh lagi, yaitu di pintu keluar nafak atau terowongan yang menghubungkan antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Sayyidina Hussein Itu ada pengemis atau pengamen mungkin Jadi dia pengemis atau mengamen dengan kelantunan ayat suci Al-Quran Dan suaranya merdu banget Saya jadi mikir, wah ini kalau di Indonesia sudah jadi ulama ini Sudah jadi orang kaya Tetapi di sana jadi pengemis atau pengamen dengan lantunan ayat suci Al-Quran Apalagi wajahnya juga ganteng Orang Arab juga kalau di Indonesia sudah wajah-wajah ulama banget Tapi di sana kan Ya gak terlalu kaya di Indonesia yang ada acara apapun itu ada lantunan ayat suci Al-Quran gitu kan Suaranya merdu banget Hampir menyerupai Syekh Antul Basit Sayangnya ya nasibnya gitu Dan saya merasa itu aneh banget Aneh banget Bisa-bisanya ngamen dengan lantunan ayat suci Al-Quran Ya rasanya ya nyis juga karena memang suaranya merdu banget Dan bacaannya bagus Tapi ya kaya gala ya kok Kok dijadikan sebagai bahan ngemis atau ngamen gitu loh Saya pikir ini sudah sangat parah gitu Tetapi ternyata di Indonesia Sebenernya gak cuma di Indonesia sih Tapi kebetulan saya taunya pertama kali itu di Indonesia Itu ada mas-mas atau bapak-bapak berkumis yang wajahnya lucu, imut dan menggemaskan Dia ngemis, maksud saya ngamen Bukan juga ya Perform karena di atas panggung Maksud ngemis di atas panggung Ngamen kok di atas panggung Perform Atau apapun istilahnya Jadi beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Suaranya merdu banget Merdu banget Dan bacaannya juga bagus banget Sayangnya disitu Beliau disawer Membaca ayat suci Al-Quran Disawer Uangnya dimasukkan di kopiah-kopiah Dan biasanya kalau kita mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu dan bagus Itu kan kayak nyereces gitu Pengen nangis gitu Ada yang bahkan sampai nangis biasanya Nah ini enggak Karena itu kejadian yang aneh Sehingga orang-orang ya justru tertawa gitu disitu Ngakak parah Lol Saya pikir itu sudah petakilan yang tingkat dewa Itu awalnya Sebelum kemudian akhirnya Beredar video belakangan ini Yang lagi viral ini Ada wanita Saya enggak mendiskreditkan wanitanya Saya tidak mendiskriminasikan Bahwa dia wanita Enggak itunya Tapi Ini ada wanita Korea Pembaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Di atas panggung Kalau enggak salah dalam acara maulid nabi Disawer Oleh Pria Lebih dari satu pria Jadi uang dibentuk kayak kalung gitu Terus di kalungkan Sama wanita ini dicopot Meskipun sambil ketawa-ketawa Dikalungkan lagi Dicopot lagi Dan semua yang hadir disitu Enggak semua sih Beberapa Banyak Yang hadir disitu Tertawa Terpingkal-pingkal Atas kejadian tersebut Mungkin disitu lucu Dan mereka tertawa secara spontan Barangkali Tetapi Banyak yang marah Atas kejadian itu Dan menganggap bahwa itu adalah Suatu penistaan terhadap Al-Quran Tapi begini Memang ada Kesopanan itu Yang bersifat kelokalan Jadi dalam satu daerah Sesuatu dianggap Biasa saja Wajar Sopan gitu Tetapi di daerah lain Itu dianggap sebagai sesuatu yang gak sopan Dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar Mungkin itu juga yang terjadi Dalam hal ini Makanya itu terjadi Membaca Al-Quran Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Terus disawar Bahkan dengan lawan jenis Mungkin di tempat itu Dianggap sebagai sesuatu yang Wajar Biasa saja Ya sopan-sopan saja Tetapi di tempat lain itu Bisa dianggap sebagai sesuatu yang Sangat kurang ajar Cuma masalahnya Karena ini berhubungan dengan Kitab suci yang bersifat universal Maka harusnya Patokan kesopanannya juga universal Gak bisa terus patokannya Kalau kalah Oh menurut daerah situ Sudah sopan Ya sudah Ya gak bisa gitu Karena ini hubungannya dengan Al-Quran Kitab suci umat Islam Universal seluruh dunia Jadi gak bisa Berpatokan pada Satu daerah tertentu Tapi saya tetap membuka diskusi Untuk hal ini Barangkali ada yang bisa Menjelaskan kepada saya Yang bisa memuaskan logika saya Bahwa hal tersebut Adalah sesuatu yang Wajar Bukan sesuatu yang Tidak sopan Saya akan berterima kasih Untuk itu Ya barangkali ada yang Hadir di majelis itu Yang ikut ketawa-ketawa Disitu bisa menjelaskan hal ini Atau syukur-syukur Yang menyawer Barangkali Bisa menjelaskan hal ini Saya akan sangat berterima kasih Tetapi tentu saja Saya gak setuju Kalau itu disebut sebagai Suatu penghargaan Menghargai bukan dengan Seperti itu Itu justru Melecehkan Itu malah penghinaan Harusnya kalau mau Menghargai Yaudah Uangnya ditaruh Di dalam amplop Dikasihkan di belakang Panggung Tapi sekali lagi Saya tetap membuka diskusi Barangkali ada yang bisa Menjelaskan bahwa itu Bukan sesuatu yang Kurang ajar Saya sendiri pernah menulis Buku judulnya Kitab Al-Guyonan Kumpulan humor Seputar Al-Quran Jadi itu adalah Guyonan-guyonan Para ulama Yang berkaitan dengan Al-Quran Tetapi Guyonan-guyonan itu Adalah guyonan-guyonan Yang cerdas Dan saya rasa Tidak banyak orang Yang keberatan Atas hal itu Tapi kalau Nyawer Korea Tidak